Usai Natuna kini giliran Nusa Tenggara Timur bersiap menerima warga negara Timur Leste yang baru pulang dari Wuhan, Hubei, China. Rencananya 17 mahasiswa Timur Leste akan diobservasi selama 14 hari di sana. Sementara itu pemerintah sedang mencari sebuah pulau yang akan menjadi lokasi pendirian sebuah rumah sakit khusus untuk observasi kasus-kasus rupa novel coronavirus ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyatakan kesiapannya menerima 17 mahasiswa asal Timur Leste yang dipulangkan dari Wuhan dalam rangka wabah virus corona. Di NTT, ke-17 mahasiswa tersebut akan diobservasi sebelum dikembalikan ke Timur Leste. Sebelumnya, Bali adalah tujuan ke-17 mahasiswa itu. Namun pemerintah Bali menolak. Pemerintah NTT pun bersedia menerima mereka dengan alasan kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah provinsi NTT menyiapkan RSJ Naimata, Kupang. Terus yang baru hari pertama kami persiapkan, terutama tentu halaman dan gedungnya. Gedungnya ini selain kebersihan, kami membagi dalam hal menerima tempat hidup untuk ke-17 saudara-saudara kita. Untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, kami sedang identifikasi atau sudah diidentifikasi, inventarisikan, baru kami serahkan ke bidang kesehatan, nanti mereka yang tidak lanjutkan. Jadi di sini dijadikan tempat apa? Karantina atau? Observasi. Observasi. Setelah itu bagaimana kelanjutan dari setelah melakukan observasi terhadap mereka? Kalau seandainya dalam observasi mungkin ada, ternyata ada gangguan-gangguan sisip lainnya, baru mungkin peta ruang konsolasi bisa di sana untuk kita duduk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Ini observasi. Ini kan dari daerah Bapak, Korea. Ini gimana? Apa tidak menggangguan pasien-pasien lain yang di sini? Ya, itu sudah diperhitungkan karena ini ruangan paling belakang. Terus aksesnya juga berbeda dengan pasien yang kami rawat. Akhirnya berbeda. Selain mempersiapkan satu rumah sakit jiwa untuk observasi, Pemprov NTT juga mempersiapkan rumah sakit WZ Johanesi dan rumah sakit Siloam. Kedua rumah sakit tersebut akan menjadi rujukan bila saat masa observasi ditemukan pasien terjangkit virus corona. Saat ini pemerintah Provinsi NTT masih menunggu perintah dari pemerintah pusat untuk menampung ke-17 warga Timor Leste tersebut. Ya, pertama Bapak Gubernur, Bapak Victor, atas nama kemanusiaan siap untuk mengatur ke-17 warga negara Timor Leste kalau nanti mereka datang dari Cina melalui Kupang. Dan Bapak Gubernur menegaskan bahwa sebagai negara tetangga, kita semua bersaudara, dan ketika saudara-saudara kita sedang ditimpah kemalangan, kita harus membantu. Ini juga bagian dari kerjasama internasional. Dan juga Bapak Gubernur, demi alasan kemanusiaan, memerintahkan Direktur Rumah Sakit Umum, Prof. Johanes Kupang, Direktur Rumah Sakit Siloam, dan juga para medis di Kota Kupang untuk menyiapkan, mengantisipasi semua hal yang terkait dengan rencana untuk mengkarantinakan ke-17 warga Timor Leste. Tentu mereka negatif virus corona. Diketahui sebelumnya, pemerintah Timor Leste meminta bantuan kepada Indonesia untuk mengecek kesehatan 17 mahasiswa negeri itu yang akan dipulangkan dari Wuhan. Alasannya, Timor Leste tak punya kelengkapan pemeriksaan untuk pengecekan virus corona. Belajar dari wabah virus corona ini, pemerintah berencana membangun rumah sakit khusus yang akan ditempatkan di suatu pulau khusus. Rumah sakit tersebut akan digunakan untuk mendeteksi kasus serupa virus corona bagi mereka yang baru melakukan perjalanan dari wilayah pusat penyebaran wabah. Namun, sampai saat ini pemerintah masih mencari lokasi ideal bagi rumah sakit itu. Pulau yang kita punya masih banyak, ribuan pulau yang masih kosong. Itu rencananya nanti akan dipilih satu khusus untuk rumah sakit. Bukan hanya corona, nanti Presiden minta yang jangka panjang itu disiapkan sebuah rumah sakit khusus yang menangani virus-virus menular. Kalau suatu saat ada, langsung di situ pusat rehabilitasinya, pusat penanganannya. Nah, pulaunya ini masih dicari. Tapi kalau yang sekarang dipastikan corona ini belum satupun ada orang kena di sini, di Indonesia kena virus itu. Jadi, yang kedua, tidak mungkin kita membawa orang yang terkena virus karena RRC pun tidak boleh membawa keluar. Jadi yang di Natuna itu, itu orang sehat semua. Cuma memang harus ikut prosedur internasional. Karena keluar dari sana, harus 14 hari dulu di isolasi di sana. Tapi orangnya sehat semua. Jadi itu saja. Sementara itu, jumlah korban jiwa akibat wabah virus corona di China melonjak menjadi 563 jiwa setelah 73 pasien meninggal. Jumlah pasien virus corona tercatat mencapai 28 ribu orang. Corona menjadi virus yang ganas melebihi SARS karena menular sangat cepat. Penularan virus corona terjadi saat seorang pengidap bernapas, batuk ataupun bersin. Virus juga menular melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti gagang pintu. Ahli medis menyatakan penggunaan masker hanyalah bagi pengidap gejala virus corona, bukan bagi mereka yang sehat. Masker pun tidak menjamin perlindungan terhadap penularan virus mematikan itu. Tim TV One mengabarkan.